Terima kasih Assalamualaikum Ustadz Bagaimana cara yang paling jitu Untuk menjauhi maksiat Maksiat mata ini Masya Allah ini perlu juga Nasihat untuk keluarga ini semuanya Terima kasih kepada Mas Imam Semoga Allah Pada hari ini Memberikan Kemudahan kepada kita semuanya untuk bisa Belajar bersama Menggaji ayat dan juga hadis Melalui pertanyaan yang Diajukan oleh para pendengar semuanya Sebuah pertanyaan yang cukup bagus Apalagi kita Hidup pada zaman yang Masya Allah penuh dengan Fitnah Dan tentunya Kita tidak menutup mata Bagaimana para wanita pada zaman kita Sekarang ini Begitu Leluasannya tanpa merasa bersalah Tanpa merasa berdosa Yang membuka aurat mereka Padahal Nabi SAW Mengatakan Bahawa Wanita itu adalah aurat Wanita adalah Adalah aurat Artinya Ketika ada seorang wanita Yang membuka auratnya Berarti dia berdosa Bisa jadi Ibarat sholat yang dikerjakan Ibarat puasa yang dia lakukan Amalan-amalan kebaikan yang dia kerjakan Ini bisa Hanya sebagai Penutup dari Perbuatan dosa yang satu ini Yaitu tidak mau Mengenakan busana yang muslimah Yang telah di Atur oleh agama kita Semuanya Pertanyaan yang beliau ajukan Yaitu Kiat jitu Kiat jitu Untuk bisa Menjauhi maksiat mata Yang menjauhi maksiat Maksiat mata Untuk Masalah yang Seperti ini tentunya Maka tidak mungkin Bisa kita Maksimal Untuk bisa Menjauhi dari Perbuatan maksiat mata ini Kecuali bagi orang yang Betul-betul Keimanannya kuat Ya Memiliki keimanan yang kuat Ya Kemudian Dengan keimanan tersebut Dia akan Berusaha Ya Menjauhi dan Berusaha Untuk Mengalahkan Ya Mata ini Untuk tidak melakukan Perbuatan maksiat Kemudian Yang kedua Setelah kita Mengetahui bahwa Perkara yang paling Poh dalam masalah ini Adalah menumbuhkan Kekuatan iman Yang kedua adalah Kita berusaha Untuk menanamkan Di dalam hati kita Kita mematrikan Di dalam hati kita Semuanya Yang namanya Murakabah Ya Yang namanya Murakabah Yaitu Kita senantiasa Mematrikan dalam diri kita Bahwa Allah SWT Senantiasa Memperhatikan kita Semuanya Ya Dengan cara yang Semacam ini Insya Allah Kita akan Berusaha Atau bisa Sekuat Mungkin Untuk mencari Perbuatan Maksud mata Tadi Kita bisa melihat Bagaimana Allah SWT Menyebutkan Bagi orang yang Merasa Murakabah Atau Senantiasa Murakabah Ini Dia akan Diberi balasan Dengan surga Dalam sebuah Firmanya Allah mengatakan Adabun orang Yang merasa Takut Dengan Maqaman Rabbihi Ya Dengan Kedudukan Allah SWT Disini Para ulama Menjelaskan Ya Dalam Tafsirnya Ada yang Menjelaskan Maksudnya Adalah Merasa Takut Dengan Kondisi Ketika Nanti Kita akan Berdiri Di hadapan Allah SWT Kelak Berdari Kiamat Dimana Kita akan Diminta Pertanggungjawabkan Pada setiap Perbuatan Yang kita Lakukan Ketika Ada orang Merasa Takut Hal tersebut Bagaimana Nanti Bisa Mempertanggungjawabkan Setiap Perbuatan Yang dilakukan Maka Dia akan Merasa Murakabah Dia akan Berusaha Mematrikan Dalam dirinya Kalau Allah SWT Itu akan Mengawasinya Karena nanti Dia akan Merasa takut Nantinya Karena akan Diminta Tanggungjawab Allah SWT Kemudian Ada yang Menafsirkan Pula Di sebagian Para ulama Yaitu Bahawa Allah SWT Akan Senantias Memperhatikan Kita Allah SWT Yang Memperhatikan Kita Kita Semuanya Bagi orang Yang semacam Ini Kemudian Dia mampu Menudukan Pandangan Mata Menudukan Hawa Nafsunya Maka Surga Sebagai Balas Balasannya Ada pun Yang ketiga Barangkali Adalah Kita Menjadikan Bahawa Masalah Kita Menjauhi Perbuatan Maksiat Mata Yaitu Dengan Menudukan Pandangan Itu Sebagai Bentuk Mentaati Perintahnya Allah SWT Dimana Allah Memerintahkan Kepada kita Untuk Menudukan Pandangan Ini Berapa Cara Yang Tentunya Ini kembali Kepada Kekuatan Iman Yang Ada Dalam Diri Kita Semuanya Allah Alam Sobi